yo what's up guys welcome back to my channel selamat datang kembali di channel gua channel arifin go yang review dan unboxing day case hari ini di depan gua ini ada Subaru WRX STI dari merek hotwheel fast and forest series fast turners dan dia adalah hotwheel premium dengan ban karet guys jadi seperti ini guys ya Kenapa ini tiba-tiba ingin gua review karena subaru ini ada komunitasnya sub-sendiri guys komunitas pencinta subaru juga komunitas pencinta day case subaru ya jadi di Facebook itu ada komunitas tersendiri ya namanya sih komunitas subaru day case group nah disitu kalau temen-temen tahu disitu mereka semua suka dengan day case subaru dan ternyata peminatnya juga banyak nggak hanya peminat VW peminat nissan Godzilla RTK 4 dan lain-lain tapi subaru juga juga ada peminatnya guys juga ada fans mereka sendiri guys jadi begitu dan kenapa kok gua tiba-tiba pengen review ini ini karena juga salah satu fokusan gua jadi subaru WRX ini adalah subaru impresa yang kemampuannya tinggi ya nah ini level tinggi dari subaru impresa yang sudah sangat populer di arena kejuaraan Rally dunia yaitu World Rally Championship atau WRC ya kalau teman-teman nonton di Foxport itu atau di Red Bull TV bisa nonton namanya WRC ya World Rally Championship dan gua suka sekali nonton karena arena balapnya itu di tempat-tempat yang dirt ya off-road seperti itu guys benar-benar menantang ya jadi ini guys sekedar informasi aja buat temen-temen ya yang pengen yang pengen tahu apa sih subaru WRX sti itu WRX nya itu apa sih jadi WRX nya itu adalah singkatan dari World Rally Experimental atau World Rally Cross ya sementara sti nya itu singkatan dari subaru teknika internasional jadi mobil ini memang diproduksi internasional oleh subaru corporation nya untuk ikut di kejuaraan Rally atau World Rally dari Championship ya jadi gitu guys informasi yang bisa gua berikan untuk teman-teman bagi teman-teman yang pengen tahu kenapa sih subaru ini layak untuk koleksi yaitu tadi yang pertama ada komunitas sendiri baik itu komunitas pencinta sama mobil subaru juga komunitas pencinta daiknya subaru ya guys dan yang ketiga adalah fakta menarik bahwa mobil ini sangat populer untuk kejuaraan Rally ya dunia Oke seperti itu itu guys jadi mobil subaru ini subaru WRX sti itu adalah mobil compact yang berkarakter sport ya yang diproduksi oleh subaru ya dari perusahaan namanya Fuji Heavy Industries ya FHI ya jadi keren sekali nah ini memang untuk nenek moyangnya sih pertama kali itu muncul ya di tahun 92 lalu mulai masuk pasar ekspor dunia itu pada tahun 1993 sampai yang generasi yang 2012 sampai sekarang ya itu generasi keempat ya jadi ini termasuk generasi keempat karena keluarnya di tahun 2012 sampai sekarang ya Oke guys tidak usah lama-lama kita akan bahas kartunya hotel ya jadi hotel premium subaru WRX sti tahun 2016 ini dia masuk di seri fast and various fast turners castingan nomor 5 dari seri 5 jadi seperti ini guys ini dia jadi the fate of the viewers fast turners seperti ini guys jadi seperti ini dia masuk nomor 5 dia sementara itu castingannya banyak sekali ya pilihannya yang paling jelas yang paling dicari teman-teman pasti ini Honda Civic IG ya kemudian berikutnya pasti kalau enggak Nissan Sylvia S15 ini ya Mazda RX 7 FD kemudian ada Nissan 240 kosong SX S14 sementara ini dia atau kategori underrated ya tapi that's oke itu enggak enggak papa justru karena underrated itu layak untuk di koleksi ya karena enggak banyak saingan dan harganya pas lagi turun paslah harganya enggak digoreng sampai 150-an ke atas ya ini bener-bener cakep layak untuk di koleksi ya seperti ini guys bagian belakang seperti ini sudah ada lisensi-lisensi ya di sini ini ntar gua liatin ya ketutupan semualah di sini ya ada Honda Nissan seperti itu guys Toyota airs ya seperti itu ya di sebelah-sebelah sini semua Oh betis Oke ini bukan untuk anak usia tiga tahun ke bawah ya guys ya tiga tahun ke atas tapi ya kelihatannya tiga tahun ke atas ini mainan untuk anak-anak banget ya ya karena ini mungkin ada part-part kecil lebih seperti part kecilnya seperti spion ya yang dikhawatirkan nanti kalau seandainya dipakai main anak-anak ada part kecil yang lepas terus kemudian tertelan itu bahaya makanya ini mainan untuk usia tiga tahun ke atas ya seperti ini guys gambarnya keren sekali guys gambarnya dan juga karena seperti ini Oke nggak salah lama-lama kita akan langsung dobrak saja guys tonton terus yuk cus ya setelah kita dobrak seperti ini ya guys nah ya kita akan bahas-bahas detil-detilnya seperti ini guys mobilnya keren sekali ya putih-putihnya tuh putih-putih yang sangat mulus ya guys Wah putih-putih suci bersih ya ya kita lihat sekarang ya detailnya ya Wah cekap sekali ini mobil compact ya untuk rally sementara itu selain itu juga ada mobil Honda Civic juga ya Honda Civic itu juga mobil compact untuk rally juga guys ya kadang juga untuk balapan cepat ya fokusan gua selain mobil supercar dan sport car juga ada mobil yang rally seperti ini ya mobil-mobil compact untuk kejuaraan balap rally maupun balap sport seperti Honda Civic yang type air fk8 maupun yang ini Subaru WRX STI ya jadi seperti itu guys seperti ini guys ya detil-detilnya Wow keren sekali ya Oke guys seperti ini guys ya bisa lihat teman-teman ya sebelumnya kita bahas detail-detilnya dari depan ya kita mulai dari depan dulu ya seperti ini guys ini ada ventilasi di atas kapnya seperti ini guys terus ini juga sama ya cuman ini kurang di detail ya ini polos gitu aja ya terus di bagian depan banget sepertinya bagian depannya seperti ini guys ya detailnya seperti ini untuk bagian depannya ini sudah ada detail headlight detail lampu depan seperti ini guys oke jadi memang cat ya memang cat dicat seperti ini guys terus detail depannya sudah ada logo dan Subaru yang logo bintang-bintang biru seperti ini guys ya sini ada detail grillnya depan seperti ini guys ada teksturnya ada garis di tengah seperti ini garis di tengah memotong grill yang di sini kemudian di grill detail bawahnya seperti ini guys juga di tekstur warna hitam juga keren sekali guys bempernya seperti ini guys mempernya warna hitam ya warna hitam seperti ini agak maju agak menonjol ya menggunakan dempernya ini menyatu dengan sasisnya atau bisnya semua dari bodi maupun dari bisnya terbuat metal total semua ya guys jadi keren sekali guys seperti ini guys cakep gua dapet ini aja sekitar 35.000 guys jadi it's oke dan layak untuk koleksi ya guys kemudian di atas sini di kaca depannya tadi ada sudah ada detail dia sudah ada detail wiper guys menutup seperti ini kemudian kacanya agak semuanya ya dan kita bisa lihat detail dashboard seperti ini guys ini detail keluaran AC nya kali ya yang kelasnya AC di interior mobil terus ini detail ini ya setir ya kelihatan ini tel setir kiri left hand drive kayak mobil-mobil Eropa Amerika ya memang seperti guys mobil ini dipasarkan di sana untuk kepentingan selain mobil kepentingan keperluan rumah tangga juga untuk kepentingan racing ya oke guys seperti itu guys kita lanjut di bagian samping sekarang guys kita lanjut di bagian samping kiri seperti ini guys dan banyak itu ban karet ya Rail riders dengan velgnya yang putih ya putih polo seperti ini guys sama depan belakang banyak nggak ada perbedaan dan jarak antara vendor dan bannya cukup ini ya cukup ada renggang sekian lah ya se-agak enggak rapat ya agar rapat dan ini ya kalau pun dia gerak dia masih bisa gerak lancar ya untuk dicoba di track wheel yang warna korentu gitu guys dan banyak itu keren juga ya di tekstur diulir-ulir seperti ini guys tekstur ban keren sekali guys ya terus lanjut kita melihat bagian sini kita bisa lihat juga bagian headlightnya masih nyampe sini keren ya terus ini detailing tekstur pintu garis pintu seperti ini guys depan belakang ada belakangnya cuman agak sedikit di sini ya ya seperti ini guys handle juga sudah ada detail handle terus ini di kacanya kacanya detail kotak seperti ini ya guys bisa kelihatan teman-teman ya mobil aslinya juga ada kayak gininya ya kayaknya buat buka 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 ini ya buka war angin ya kalau dia real ya Oke itu sini disini ada ini detailing ada detailing pion seperti ini guys menonjol seperti ini guys warna hitam ya keren sekali sini detailing ininya jendelanya pintu kuas pintu jendela seperti ini guys dan jendelanya warnanya ini ya semuiki juga agak semuiki sama kayak yang bagian depan seperti itu guys bentuknya aerodinamis ya guys seperti ini bisa dilihat ya teman-teman dengan jelas alright kita langsung lanjut di bagian sini guys bagian belakang ya next kita lanjut di bagian belakang seperti ini guys ya keren sekali bagian belakang juga sangat keren sudah ada detailing cat dari lampu belakang seperti ini depan belakang ya kita juga akan lihat nih ada merah-merahnya lampunya seperti ini guys jadi lampu belakang menyatu dengan lampu Sen nya disini jadi nanti ada kedip-kedip Sen nya disini juga keren sekali guys terus ini ada detailing detailing logo subaru disini guys terus ini juga ada detailing spoiler spoilernya atau wings seperti seperti ini guys ya kalau bisa sih kayaknya terbuat dari plastik guys ya ya ini bisa dirasa ini plastik ya punya atau spoilernya terus kita bisa lihat di sini kacanya belakang juga agak semuiki dan nggak ada detailing wiper belakang dan kelihatan interior belakang oke sini juga ada detailing menonjol seperti ini guys untuk menambah kecepatannya guys detailing desain bodis memang seperti itu guys Wow keren sekali guys kesini detailing kenalponnya seperti ini guys kenalpot atau exhaust ada warna abu-abu disini apa gua atau silver oh hitam sorry guys ini karena efek cahaya lampu jadi kayak warna gua gua dan hitam ya warnanya polos hitam seperti ini guys sama detailing bempernya seperti ini hitam seperti ini guys dan ini kenalponnya sampai sini di detail di tekstur tidak seperti ini guys diulur-ulurnya seperti ini guys keren banget kita lanjut di bagian samping kanan samping kanan dengan samping kiri nggak hampir nggak ada bedanya ya guys ya sama-sama-sama ban karet dan juga ada seperti ini guys warah bawah hitam seperti ini guys cuman yang membedakan sini adalah mungkin hampir aja nggak kelihatan dengan jelas ini ada detailing bulat ya temen mungkin bisa lihat ini detailing bulat ini di sini ya sangat-sangat samar ini pengisian bahan bakar atau tutup penuh tutup pensil lah ya Oke seperti itu guys Mari kita lanjutkan untuk review base atau sasisnya ya sasisnya terbuat dari metal juga itulah kerennya mobil premium ya guys dan juga kalau ada item item underrated seperti ini kita juga saat terbantu karena harganya enggak goreng ya guys kalau di marketplace sama lelangan bisa sampai 35.000 Wow keren banget guys kita sudah dapat day cash premium ya yang biasanya dijual digantungan 124 900 atau atau 125.000 eh di lelangan teman-teman bisa dapat jauh dibawah harga itu itulah untungnya kita fokusannya yang enggak terlalu gorengan ya tapi ini keren sekali ya semoga setelah video ini gua upload dan ditonton teman-teman enggak jadi bahan gorengan juga ini karena kasihan nih teman-teman yang pecinta fokusan subaru ini sama sebuah dan juga teman-teman yang hobi koleksi subaru seperti ini guys jadi detailnya seperti ini guys 2016 Subaru WRX STI GCR 66 ada logo Hot Wheels copyright 2019 Mattel seperti ini guys made in Thailand disini detail gargan dan ulir-ulirnya seperti ini guys ya Oke semuanya udah di revet juga enggak and revet ya guys keren sekali guys Wow cakep sekali dan kita coba untuk test drive-nya guys 123 Wah kenceng juga well 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 keren sekali guys mantap ya Oke guys itu aja review singkat dari kue Terima kasih sudah menonton video kali ini jangan lupa like comment and share Thank you for watching until next time hai hai hai